Audensi Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi dengan ATR BPN, Dinas Pertanian, DPTR, Pemerintah Kecamatan Pabuaran, Pemerintah Desa Sirnasari dan Warga Penggarap di PTPN 8 Cibungur Afdeling Bojong Terong berikut jajaran perwakilan direksi PTPN 8, dilaksanakan di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi, pada Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023, kemarin. Pembahasan dalam audiensi, diantaranya terkait perizinan HGU yang dikantongi PTPN 8 Cibungur, yang diduga telah habis serta ajuan masyarakat untuk memanfaatkan lahan garapan di perusahaan milik negara, yang bergerak di bidang perkebunan tersebut. Menindaklanjuti audiensi ini, Sekretaris PTPN 8 Cibungur, Budi Herdiana kepada Tatar Sukabumi angkat suara. Hal lain yang dibahas dalam audiensi, dalam lahan HGU tersebut PTPN telah bekerja sama dengan pihak ketiga, perusahaan lain, serta pemanfaatan lahan perkebunan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan. Kita tentunya kalau HGU awalnya itu karet, sudah tidak cocok, kita ajukan izin di perusahaan. Saya akan mencari, Pak. Kalau ini, Pak, terlupakan, Pak, kalau untuk awal pengelolaannya, itu tahun berapa sih, Pak? Awal tahun ini? Setahu saya ini adalah, dulu dikuasai oleh swasta ya, untuk Ujung Karong itu, bukan punya PTP, pada saat itu PTP 11, melepas areal yang kemungkinan Serpong dan areal yang lain, penggantinya itu, Pak. Siap, siap. Kalau untuk ini, Pak. Masih di tempat yang sama, Kepala Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Bambang Gunawan, didampingi tokoh masyarakat setempat, Rahmat Hidayat kepada Tatar Sukabumi menjelaskan sejumlah kesepakatan hasil audiensi tersebut. Ya, mudah-mudahan. Ya, itu nanti juga akan diadakan, apa, untuk pasim dan pasosnya juga. Hacuan dari pasim pasos, utamanya itu, terus minta penggunaan-penggunaan juga. Karena untuk kita membahas masalah HGO, itu HGO-nya sudah tidak ada. Itu sudah habis tahun 2003, HGO-nya. Jadi HGO-nya, 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 HGO 74, garis miring DA, garis miring HGO, garis miring 19, 78, itu habisnya pada tanggal 31 Desember, tanggal 31 Desember tahun 2003. Yang pengakuannya itu terdiri dari 31 Desember HGO, karena sampai hari ini, semenjak tahun 2003, ke sini itu tidak pernah dilakukan pertanjangan kemarin, Pak. Tuntutan masyarakat yang lebih dominan itu apa sih, Pak, sepertinya? Ya, yang lebih dominan sama rumputan masyarakatnya itu udah untuk pasos dan pasum aja. Dan pasos karena kami itu di dua desa, desa Cibadak, untuk kampung Pasir Gombong dan Cibaduman, sudah jadi pemukiman dari dulu itu. Terus di desa Sinasari ada yang 10 hektare, lokalisinya bencana, sudah dimukim 30 tahun sekarang. Masyarakat sampai hari ini belum ada perasaan, tapi belum mengajukan, karena tadi dulu udah mengajukan, belum ada jawaban itu. Bukan hanya itu, ada beli yang terauhnya, ada kampung.